Hai pendengar semua, selamat datang dan mendengarkan audiobook dari Audioton. Kita lanjutkan novel karya KL Normala yang berjudul Tuan Muda Yang Terhina dengan pengisi suara Restika. Dan inilah episode yang keempat puluh tiga, perdebatan di ruang makan. Selamat mendengarkan. Abdullah menatap tajam pada Layla, wanita itu langsung menurunkan pandangannya. Sementara yang lain menatap Arjuna dengan tatapan menyelidik. Meski sempat menduga-duga, mereka tetap saja terkejut saat mendengar kenyataannya. Sial, hilang sudah kesempatanku mendapatkan prosesi itu. Gerutu Aryan dalam hatinya. Ternyata benar dugaanku selama ini. Ada pengwaris yang disembunyikan ayah dari kami. Batin Omar. Jadi dia putra Zaid, pantas saja sangat mirip. Batin Fahd, suami Safiyah. Abdullah sekilas menetap satu persatu anak dan menantunya. Abdullah sangat tahu perangai mereka. Tatapan mereka pada Arjuna bukan tatapan kosong belakang. Sebelum meninggal, Zaid mengatakan padaku. Jika Zaid meninggalkan rumah ini, Rahma sedang mengandung. Dan Arjuna inilah putranya. Ujar Abdullah yang tak ingin bicara panjang lebar. Apakah ayah seyakin itu? Bagaimana kalau dia ternyata bukan putra Zaid? Tanya Laila lagi. Apa kau bodoh? Dan ia bahkan mengenalinya. Ujar Safiyah. Aku tidak senang bertanya padamu. Jadi sebaiknya kau diam saja. Delik Laila. Safiyah mengelah nafasnya. Mereka kemudian kembali memperhatikan Abdullah yang terucap dengan tegas. Aku sudah putuskan. Pengesahan Arjuna akan dilakukan minggu depan. Kalian suka atau tidak, dia akan menggantikan posisiku di perusahaan. Anggota keluarganya tentu tahu. Abdullah tak menerima bantahan. Pria berumur itu mengarahkan kursi roda otomatisnya ke ruang makan dengan ditemani Safiyah yang berjalan mengikuti di sampingnya. Yang benar saja, kita berada di ujung telunjuk anak hadimah. Dengus Aryan. Apa kalian hanya memandang status ibuku? Tanya Arjuna dingin. Abdullah sempat menghentikan laju kursi rodanya mendengar ucapan Arjuna. Safiyah menatap sesaat pada ayahnya. Lalu menoleh pada Arjuna. Memang begitu kenyataannya. Timpal Aryan Sinis. Kalau begitu sayang sekali. Karena mulai saat ini, anak pelayan ini yang akan menjadi tuan. Saud Arjuna dengan serigayanya. Jangan besar kepala. Sekarang aku yakin, kau bukan Putra Zaid. Dia bukan orang angkuh sepertimu. Ujar Sarah dengan nada yang tinggi. Memangnya seperti apa ya, Kubibi? Mungkin suatu hari aku akan memintang menceritakan tentangnya. Tapi bagaimanapun dia, darah al-fatih kental di tubuhku. Aku yakin, kau tahu seperti apa seorang al-fatih harus bersikap. Apa aku salah? Arjuna menatap lekat pada Sarah. Arjuna bisa merasakan kebencian yang luar biasa dari sorot mata Sarah yang membulat sempurna. Jangan kau pikir ini mudah. Desis Badr yang menatap tajam pada Arjuna sambil menggerakkan jumarinya yang terkepal. Aku tahu, Paman. Terima kasih atas ucapan selamat datangnya. Aku tidak akan pernah melupakan apa yang sudah kau lakukan. Ujar Arjuna sambil menyeringai tajam. Untuk saat ini, mereka hanya bisa menahan amarah di dalam dada dikarenakan Safiya sudah memanggil untuk berkumpul di ruang makan. Mereka semua beranjak tanpa memperdulikan Arjuna. Arjuna menatap dingin setiap punggung yang berjalan menuju ruang makan. Kini ia tahu rasanya diasingkan oleh keluarga sendiri. Ayo nah, makan bersama kami. Ajakan Fad membuyarkan ketertegunan Arjuna. Tentu, Paman. Saud Arjuna sambil beranjak dari kursi. Di ruang makan itu ternyata kursi-kursi hanya diperuntukkan bagi lelaki dewasa. Sedangkan yang lain, ada di ruangan kosong yang sangat luas dan terletak tidak jauh dari meja. Terdapat beberapa piring besar berisi nasi dengan potongan daging besar. Juga panci sayur dan lauk lain di dekatnya yang berjejer agak berjauhan. Terlihat dua piring sudah dikelilingi anak-anak. Sisanya, para wanita dan juga pria masing-masing di piring terpisah. Dan sepertinya mereka berkumpul berdasarkan tingkatan usia juga status dalam keluarga. Misalnya saja, Sarah berada satu alas dengan adik-adiknya. Artinya, jika di rumah itu Arjuna sebagai cucu laki-laki dewasa. Harusnya ia berkumpul dengan cucu laki-laki dewasa juga. Tapi iya haruskah? Mereka bahkan tidak menyambut apalagi mengajak Arjuna untuk makan bersama. Arjuna hanya bisa menetap nanar ke akraban mereka dari tempatnya berdiri. Arjuna, duduklah di sini. Ujar Safiya yang sedang menyiapkan piring untuk Arjuna. Ada kursi kosong di sisi kanan Abdullah. Dan Arjuna pun terduduk di sana. Safiya, apa maksudmu meminta dia duduk bersama kami, ha? Tanya Omar ketus. Ayah yang memintanya Omar. Sudahlah, jangan merusak selera makan ayah dengan perdebatan tidak penting ini. Sahut Fad. Tidak penting katamu. Omar nampak mulai tersulut emosi. Namun melihat isyarat wajah Baden. Ia pun terdiam dan hanya bisa mengeratkan giginya. Melihat Abdullah mulai menyuapkan makan siangnya, barulah mereka juga memulainya. Selain enak dan lezat, Arjuna merasakan sensasi makan siang yang luar biasa. Karena tak dipungkiri, ketiga pamannya bergantian menatapnya tajam, seakan tidak ingin melihatnya makan dengan tenang. Di setelah suapannya, Fad memperkenalkan mereka satu persatu. Mulai dari putri Abdullah, menantu, sampai beberapa cucu dan cucu menantunya. Arjuna hanya tersenyum tipis sambil mengangguk berulang-ulang. Sejujurnya ia kesulitan mengingat nama mereka yang cukup panjang. Yang menarik bagi Arjuna justru nama belakang Fad, yang sama dengan nama belakang Baden. Rupanya Baden merupakan kakak dari Fad Al-Fad, menantu laki-laki ketiga Abdullah. Menarik, dua bersaudara dengan karakter yang berbeda. Arjuna, apa kau sudah menikah? Tanya Fad. Tentu, sahut Arjuna. Pertanyaan itu sekaligus menyadarkan Arjuna yang belum memberi kabar pada Natasha. Mengapa istrimu tidak datang bersamamu? Tanya Fad lagi. Kurasa istrinya lusuh dan penampilannya kampungan. Atau jangan-jangan dia seorang pelayan seperti ibu mertuanya? Seloroh Aryan. Arjuna dapat melihat, Baden dan Omar menahan tawa. Juga beberapa orang yang mendengar ucapan tersebut. Arjuna mencoba untuk tidak terpancing emosi. Ia hanya menyeringai tipis sambil berkata, Aneh, kau suka sekali merendahkan pekerjaan orang lain. Tapi lihatlah, kau sendiri sedang menikmati hasil dari pekerjaan para pelayan. Aryan langsung melihat pada piringnya yang masih berisi sedikit makanan. Pera itu tentunya sangat tertok mendengar ucapan Arjuna. Mereka tidak bekerja cuma-cuma, anak mudoh. Jika tidak dibayar, mereka tidak akan mau bekerja. Tengus Aryan. Tengus Aryan. Sudahlah Aryan, percuma kau berdebat dengannya. Level dia itu pelayan. Cara berpikirnya seperti orang susah. Kau mendebatnya sampai tujuh purnama pun, dia akan tetap mengagumkan pelayan. Kau tahu kenapa? Karena ibunya seorang pelayan. Telakar, Omar. Mereka pun tertawa pelan dengan mimik mengejek. Arjuna mengebrak meja itu sambil berdiri dan sontak membuat mereka bungkam. Wajah Arjuna sudah sangat merah. Ia menetap nyalang pada ketiga pamannya. Lancang. Bentak Abdullah pada Arjuna. Berani sekali kau memukul meja di saat aku ada di sini. Ibu Abdullah dengan nada tinggi. Lalu apa yang kakek harapkan? Aku diam dan mendengarkan mereka mengolok-olok mendiang ibuku, begitukah? Aku tidak ada masalah. Jika yang mereka olok itu tentang diriku. Tapi tidak tentang istriku. Apalagi ibuku. Aku ingin tahu. Apa kalian juga akan memilih diam jika ada yang menghina ibu kalian? Tanya Arjuna lantang sambil menoleh pada mereka yang sedang makan di ruangan itu. Semua terdiam. Dengan raut wajah yang terlihat gerang. Arjuna lalu menoleh pada Abdullah dan berkata. Apa untuk ini? Kau memanggilku datang ke istanamu. Kau ingin memperlihatkan betapa busuknya keluarga ayahku, begitukah? Eh, apapun alasannya aku tidak akan terima jika mereka masih menghina ibuku. Bahkan pelayan sekalipun diciptakan oleh Tuhan. Dan saat kau menghinanya, kau juga sedang menghina penciptanya. Arjuna berjalan menjauhi meja dan menuju tangga hendak kembali ke kamarnya. Mereka benar-benar tidak mengizinkan Arjuna makan dengan tenang. Sementara itu, Abdullah terlihat sangat geram pada sikap Arjuna yang lancang. Bersambung Episode ini telah usai. Jika suka, jangan lupa tekan tombol favorit di audiobook novel ini. Terima kasih telah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune. Terima kasih telah menonton!